Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kreasi Karsim, kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan, satu permintaan dari seorang saudara yang nunjau di sana, tapi dekat di hati. Katanya begini, Kang tolong dong buatkan usaha apa saja yang di desa. Kita ini ingin usaha menjawab pertanyaan itu, saya tergelitik ingin membantu. Namun apalah kapasitas saya, saya hanya ingin berbagi pengalaman saya saja. Selama ini yang saya lakukan, yakni berjualan pakaian secara keliling. Dalam berpakaian secara keliling ini, oh maksudnya dalam berjualan pakaian secara keliling ini, ada beberapa tip usaha dari saya yang insya Allah efisien untuk menjangkau, untuk menggapai suatu keberhasilan. Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini langsung saja, ya punten. Dan, tiap orang ingin punya usaha dan usahanya ingin berhasil. Lancar dalam menjalankan usahanya tanpa hambatan suatu apapun ataupun penghalang yang menghadang di dalam perjalanan menjalankan usaha tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha. Kita santai saja dalam menjalankan usaha. Agar usaha yang sedang kita jalankan itu akan berjalan lebih efisien dan mencapai target. Oke? Seperti saya ini contohnya, agak mungkin orang lain saya contohkan. Gak mungkin mau kalau orang lain saya contohkan. Sana saya ini, punten, ngomongnya balepotan. Saya ini penjual pakaian secara keliling. Penjual kecil-kecilan. Dalam menjual pakaian secara keliling itu, saya menggunakan beberapa kiat atau trik-trik yang sekiranya saya bisa jangkau untuk mendorong kesuksesan. Trik yang pertama, saya buat dulu konsep penjualan yang baik. Bagaimana konsep penjualan yang baik itu? Yang pertama adalah silaturahmi. Seorang penjual, seorang pedagang harus pandai bersilaturahmi. Apa itu silaturahmi? Yakni kita berkunjung kepada semua saudara, saudara dekat ataupun saudara jauh saya kunjungi. Saya kunjungi teman-teman, saya kunjungi teman-teman ataupun kenalan, saya datangi dan bertanya jenis pakaian apa yang sedang dibutuhkan. Terutama menjelang lebaran, ataupun menjelang ada pesta-pesta. Saya tanyakan. Yang kedua, saya datangi tempat-tempat yang banyak orang berkerumpul. Berkumpul. Berkumpul. Tapi pada saat sekarang berkumpulan tidak boleh. Di mana orang yang banyak berkumpul itu? Pasar. Pasaran. Pasaran. Pasaran Rebo, pasaran Selasa, pasaran Jumat. Saya datangi. Berkumpul. Orang hajatan, saya datangi. Acara arisan, ikuti. Acara apa lagi? Reuni. Saya ikuti. Sambil saya promosi. Katakan pada teman saya ini sedang berjualan. Jualan apa? Jualan ini. Ini pakaian apa-apa. Yang ketiga, saya ini sering datangi warung. Karena di warung itu banyak datang dan pergi orang berjual ataupun membeli. Sebab apa, Pak? Warung itu merupakan pusat orang datang dan pergi. Sehingga saya ini bisa promosi gratis. Pak, sedang apa? Saya sedang jualan. Apa yang dibawa, Pak? Buntelan apa itu? Pakaian. Coba lihat, Pak. Oh, mangga. Tapi sebelumnya saya harus minta izin dulu ke ibu warung itu atau bapak warung itu. Boleh nggak saya gelar dagangan saya? Atau antara ibu warung atau bapak warung dengan saya itu beda jualannya. Kalau ibu warung itu berjualan sembako, bahan sayuran, atau apa saya pakaian. Itu. Itu trik saya. Yang ketiga. Trik saya yang keempat. Yang keempat nih. Keempat. Bisa barter. Artinya bisa saling tukar. Nah, Pak, bagaimana kalau pemilik warung itu tertarik? Pak, saya mau tertarik ini. Tapi nggak bisa menyicil. Barter aja ya. Bapak kan butuh nasi. Bapak kan butuh sayuran. Bayarnya dengan sayuran saja ya. Oke. Atau juga dimasak nanti di rumah. Kemudian, kita harus berpikir besar. Berpikir besar. Berjualan itu tidak perlu takut. Tidak perlu segan. Tidak perlu malu. Jualan mah jualan saja. Jualan mah jualan saja. Kita pasarkan yang di atas. Bahkan saya berpikiran. Berpikiran nih. Saya jualan mah jualan saja. Saya minta kepada Allah. Nanti. Allah yang menjadikan pembeli. Allah yang mendatangkan pembeli. Sebab kata Allah. Beribadah. Dalam beribadah. Beribadahlah. Setelah beribadah. Setelah sholat. Bertebaran di kamu ke bumi. Itu. Kalau gak salah. Kemudian. Yang selanjutnya adalah. Kita ini harus cermat dalam memilih usaha. Apa maksudnya? Cermat dulu. Cermati dulu diri kita. Diri kita ini skillnya apa. Kemampuannya apa. Senangnya apa. Hobinya apa. Jika hobinya berjualan. Ya silahkan berjualan. Jika hobinya bertani. Menanam. Silahkan tanam. Jika hobinya jualan. Travelling. Silahkan jadi tukang gojek. Jika hobinya bermotor. Bermobil. Silahkan jadi supir saja. Kemudian yang terakhir nih. Saya punya tip terakhir. Tahu cara yang terakhir. Ciptakan keunikan dalam berusaha. Mengapa? Karena banyak usaha yang sejenis. Tentu bersaingnya ketat. Bagaimana menarik pembeli? Kita ciptakan cara yang unik. Buatlah jualan kita beda. Atau cara kita yang beda. Anda semuanya ahli. Anda semuanya pintar. Buatlah trik yang beda. Bagaimana mempromosikannya? Promosikanlah. Sekarang kan zaman medsos. Promosikan. Di FB. Di grup. Di komunitas. Biar mereka tahu. Abaikan yang tidak suka. Kepada kita. Dalam berpromosi. Oke. Demikian tadi. Cerocok saya. Ini. Cerocok saya. Mohon maaf. Apabila ada. Kekurangan. Tolong tambahi. Ada kelebihan. Jangan disimpan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.